Sumpah, gue benci banget sama orang yang insecure Yang gue benci bukan inseguritasnya Yang gue benci bukan sikap dia Yang insecure ya Tapi menset dia yang udah berpikir Kalau misalnya dia itu insecure And she can change Mungkin lo sering ngerasa insecure soal keuangan Financial Dan figure of how you can create more money bro Lo mungkin ngerasa secara fisik lo kurang dari orang lain Nah kebanyakan yang insecure Kulitnya gelap Pokoknya kurang pas gitu mukanya Atau gak simetris Value acne, you are insecure about your physical treasure But you have confidence, you can push bro Lo tetap bisa nge-boost confidence Lo melalui hal-hal yang mungkin orang lain belum bisa Mungkin orang lain belum memiliki lo Itu akan jauh lebih cantik Ketika diri lo lebih confident Lebih percaya diri Dengan penampilan lo Lo bisa boost confidence lo Tingkatin kepercayaan diri lo Dengan upgrade value dari diri lo Dengan punya standpoint yang beda dari orang lain Artinya gimana? Artinya gini Energi yang lo habiskan untuk merasa rendah diri Itu kalian alokasikan ke peningkatan skill-skill Atau kelebihan-kelebihan yang lo punya Dan fokus ke hal-hal yang jadi benefit Untuk diri lo daripada lo harus fokus ke kekurangan lo Jangan gunakan insecurity itu Untuk sebagai suatu alasan Bahwa lo gak akan bisa melakukan sesuatu Kalian itu boleh kok punya perasaan insecure It's very human Setiap orang pasti punya rasa insecure sendiri-sendiri It's very human And it's very normal Yang gak normal Yang gak normal adalah ketika kalian menggunakan alasan insecure kalian Sebagai bentuk validasi Bahwa kalian gak bisa melakukan sesuatu No guys bro We are brought to a belt to the biggest things Kalian itu selalu punya satu poin yang berbeda dari orang lain Nah yang gak dimiliki orang lain juga bro Dari semua you are brought Menahan diri Karena kalian merasa insecure ya Itu cuma akan menahan diri kalian dari sesuatu yang besar Yang akan terjadi dalam kehidupan kalian Nah dengan mindset kalian yang insecure Yang selalu merasa kecil Selalu merasa rendah diri itu Iya itu cuma bakal bikin diri kalian itu terbatas gitu bro Untuk achieve suatu hal yang besar Nah dari mindset you always put in the back of your head Jadi insert of saying Gua gak bisa start saying I will learn doing that bro Gua bakal belajar untuk bisa Nah gitu Karena gak mungkin ya Orang itu gak kayak Gak ini People that start from very zero And now become president And now become a multi-fueless relationship And become an influencer For example Kadang limitasi diri kita dari suatu diri bro Kita sendiri itu karena kalian selalu bilang Bahwa diri kalian itu gak bisa Diri kalian itu gak secantik Orang lain Jadi kalian gak bisa Seperti orang lain Jadi kalian kurang Tervalidasi kayak orang lain Cuma alasan-alasan yang kalian bikin Untuk memvalidasi kemalasan kalian Untuk berubah Ya Jadi stop making excuse for everything That you actually gave up That you just take a loss Lalu itu sebenarnya punya kelebihan Di bidang apa sih Hal apa sih yang sebenarnya Gua suka dan bisa aku tingkatin Yang selalu punya mindset Kalau kamu itu Potensial bro You always have a change You are born in the beast Ya Gak mungkin kan Orang itu punya kesamaan Yang sama Sama orang lain ya Now Even to identity bro Pasti punya perbedaan Dari minat Bakat mereka Dari kemampuan mereka Dari skill mereka Mereka pasti punya perbedaan Karena pasti ketika seorang pun Yaitu dilahirkan Dan diciptakan Dia itu udah punya visi gitu Dia udah punya misi Dalam kehidupan ini Yang ada pada akhirnya Akan bermanfaat Untuk orang lain Ngerti gak Selalu ingat bahwa Setiap orang Yang ada di kehidupan kalian ya Yang ada di dunia ini Pasti punya satu purpose of life That Tuhan bikin purpose Itu makanya kalian diciptakan gitu Mungkin kalian suka menulis Kalian bisa mengajak Lebih banyak orang perlu Untuk berbuat baik Dari tulisan kalian gitu Mungkin Kalian juga membaca Kalian bisa share Kalian dengan bacaan Yang suka kalian baca itu Agar lebih banyak orang tahu Kalian suka creative video Atau apapun Itu kayak yang Gue lakukan sekarang Make sure that give benefit To people of love To yourself and affirmation Penting banget itu Kalau kalian selalu put negative touch into yourself Kalian salah satunya yang rendah diri Itu tadi dari diri kalian sendiri Maka bertambah sadari Kehidupan kalian itu juga Akan berjalan sesuai pikiran negatif Yang kalian pikirkan Jadi mulai dari sekarang Kasih afirmasi yang positif Setiap pagi Juga mulai ucapan hal Yang membuat diri kalian semangat Mulai ucapan hal Yang membuat diri kalian Lebih punya power Untuk menjalani hari kalian Mungkin dengan memulai hari senyum Mungkin dengan berdoa Setiap pagi Kan yang bisa bikin di kalian itu Intinya lebih positif aja Jadi insecure itu Nggak apa-apa Terus sebenarnya Ya Tapi kurang-kurangi Ya Melulah bro Inshaker terusan Ngerasa nggak mampu Terus terusan Ngerasa nggak bisa Seperti yang lain Jangan Jangan gitu Inshaker itu boleh Tapi kamu juga harus tahu Caranya untuk insecure lagi Untuk bisa lebih semangat lagi Intinya Kayak gitu Ya Please keep up Keep doing in the good things Keep spreading this Posis of energy To ask everyone Remember to make them I will see you in the next time Just really on this project That you are not insecure anymore Dan setelah menonton video ini Gua harap Kalian jadi bisa lebih Percaya diri Kalian udah udah Nggak rendah diri lagi Dan jangan lupa komen Supaya kalian bisa lebih Banyak ngobrol lagi Sama gua Dan cheers for my To bejong love you guys So my time is you Love N13 my bro It's fun